itu yang titip uang sebelum meninggal kemarin ini neneknya disini 6 bulan gendung 6 bulan beras orang-orang sini tanam gendung tanam beras ini musimnya sekarang gendung musim gendung anak-anak sini gak habis kita mau di makam-makam kasih kain yang baca-bacaan bisa minta permintaan apa aja nah teman-teman ini kita udah sampaikan makaman hari ini mau bagi-bagi makan nenek bikin satu acara selamatan buat keluarga saya dari Indonesia mau bagi-bagi makanan ini adalah makaman makaman kita disini bismillahirrahmanirrahim ini adalah nenek yang kemarin kasih uang 500 ribu ke Fanny kan itu yang titip uang sebelum meninggal kemarin ini neneknya makaman namanya Rehmat Bibi bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim 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 Dia ingin melihat istrinya. Saat aku ada di sini, dia nangis-nangis bilang ke aku, Kas, kamu kepanikah aku sebelum meninggal mau lihat anak-anak kamu. Malah waktunya datang. Ini makaman adalah terdekat perbatasan. Itu perbatasan, ya. Itu atasnya yang duduk itu tentara-tentara. Perbatasan di sini. Perbatasan di sini itu seperti ini. Ini perbatasan India sama Pakistan. Dan nanti aku tunjukkan kalian tentara-tentara sini. Ini gendum. Ini sawah-sawah gendum. Di sini 6 bulan gendum, 6 bulan beras. Orang-orang sini tanam gendum, tanam beras. Ini musimnya sekarang gendum. Musim gendum. Dan yang dari sini orang kebanyakan bersawah. Bersawah gimana bilangnya? Bertani. So, yang kita punya sawah-sawah kita udah kasih ke orang untuk kerja-kerja di sawah kita kayak gimana ya? Mereka sewa sawah kita terus mereka tanam. Mereka kasih setengah kita. Gitu. Gak tahu nyambung gak ya? Aku ngomong. Nah, kenapa kita ke makam ini? Karena di makam-makam ini di sini ada ziarah. Ziarah lima wali. Yang kepercayaan orang di sini, lima wali itu apapun kita minta akan dikasih. So, nenek aku percaya banget sama lima wali ini. Dan kita mau ke ziarah dulu. Di sini ada lima wali. Ini adalah makaman-makaman orang malik di sini. Udah rame banget sini. Kita jalan kaki Ina sama Usman naik mobil. Itu bagi-bagi makan. Ha? Boleh, boleh, boleh. Coba saya kasih. Koi ni galgo. Hala. Hala. Nah, ini adalah ziarah. Ziarah di sini. di mana selalu rame. Selalu rame dan orang terpercaya banget di sini. Sama ziarah ini. Di sini ada lima makam. Lima wali. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, kepercayaan orang. Setiap orang mau ke sini. Mungkin di Indonesia pun ada kan ziarah-ziarah. Ha? Kasih kain. Kain baru. Terus cium di sini. Di sini. Oke. Tolong ya jangan bending-bendingin. Biasanya orang-orang mulai bendingin. Kalau di sini begini. Kalau di sana begini. Jangan. Soalnya setiap tempatnya itu beda-beda. Nah, kepercayaan orang itu beda-beda. So, di sini itu ziarah-ziarah begini. Biasanya orang datang kasih yang kain. Permintaan apa. So, di sini permintaan itu adalah untuk keluarga saya di sana. Semoga sehat. Semoga baik. Semoga lancar. So, ini adalah tempatnya. Anak-anak sini gak habis. Nah, itu adalah tempat jenazah. Jenazah. Ini adalah perbatasan. Perbatasan India sama Pakistan. Ini aja. Lihat berapa dekat. Ini. Kamu dari kemarin lihat perbatasan dari jauh kan? Ini makaman di perbatasan banget. Disini, ini banci. Ini, ini disini banci. Biasanya mereka joget-joget dan dapat minta uang disini. Kalau mereka make up terus pakai baju benar-benar joget-joget. Ini, ini, cara sadaqah disini beda ya. Jangan nanti banding-bandingin disini sama Indonesia. Sini biasanya yang kita kasih uang di tegara. Sini itu enak kecil-kecil. So, beda cara sadaqah disini. Ah, insya Allah. ini adalah tempat terakhir Usman, Akash, semua. Dan aku, aku kemarin Fanny janji sama aku dia mau makam terdekat aku. So, kita udah pilih, ayah udah bantuin pilih tanah. biasanya orang disini kalau udah tua, dia siapin kain kafan, dia siapin semua. So, setelah meninggal dia udah ada tempat dan kain kafan semua. Biasanya. disini biasanya ada malik semua. Orang keluarga dari kita. Coba lihat ini. Ada orang yang cuma makamnya dari tanah, ada orang yang bikin kayak gitu juga. Eh, kita mau di makam-makam kasih kain, kainnya yang baca-bacaan. So, habis itu kita bisa bisa minta permintaan apa aja. So, kita kasih kain dulu disana. Bismillahirrahmanirrahim. Odrum? Odrum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita kasih kelima makam lima kain dan setiap kain ada bacaan. Ini, coba lihat. dan setiap kita kasih kain setiap kita minta apa aja. kelima. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih